yo 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 welcome back in my channel hello goibars Oke kali ini gua mau bahas yang ada gaji dari Guyun lagi ya Nah di sini itu sebenarnya pardu part satu cuman aku malah salah upload jadinya ini kubuat part 2 nya Nah di sini tempatnya di lokasinya Boyang Hill ya kalian bisa cek di deketnya portalnya ini kalian turun ke bawah Nah di sini tuh kalian pembukaan questnya kalian bisa buka yon ear di sini nanti ada NPC ya di deketnya sini tempat lokasinya kalau kalian udah lewatin ini nanti kalian bisa dapet ah seputar seperti pecahan buat si dari Guyun ini tadi ya jadi ada di quest dunia lalu kita masuk ke bagiannya Nuju ke tempatnya artifak puzzle nya ini ya Nah kalian pergi ke tengah tempatnya si dungeon tadi yang ada gua makin sama sih peta ya Nah di sini ada teks tidak lengkap dari rik lapis ya benerlah jadi kita harus cari tiga patung dari naga-naga tersebut Nah untuk yang pertama langsung aja ya kita langsung jadi untuk yang pertama kalian pergi ke bagian sini belakang kalian tadi yang di sini ada tempatnya batu-batu kristal warna kuning orang kayak gitulah untuk yang pertama kita dapetin di lempat lokasinya seperti ini kalian bisa klesin ya kalian bisa makin tandain gitu untuk ini biar kalian lebih cepat lah Oh tempat lokasinya di sini enggak usah aku cari-cari kalau kalian beda tempat nah disini kita masuk ke bagian nomor 2 nya jadi kalian arah ke barat daya dari map disini tadi terus kalian lewat tempat ini dan ketemu dan dapat di sampingnya batu kristal warna kuning orang tadi ya nah bentuknya seperti segitiga di kali ini tuh oke dan tempatnya ada dua baruan dan kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu tahap di nomor tiga kalian balik arah lagi nah disini kalian lihat lurus itu ada batu kristal berwarna oranye nah kalian lewat ke tempat situ ya guys dan disini tuh monsternya bahkan hadang-hadangin kalian buat ganggu kalian cuman disini tuh termasuk mudah karena levelnya cuman level 30 ya nah disini ada batu lagi di tempat ini jadi kalian bisa clear juga untuk dapetin XP sedikit dan juga dapetin murat dikit ya yang pasti farming-farming cantik untuk dapetin item-item yang jatuh itu item drop monster dan kalau kalian udah kelarin nah disitu ada precious chestnya kalau kalian udah klik tadi di naga tersebut ya dan disini adalah hidden quest Genshin Impact nya yang ke pertama cuman gua buat di part kedua untuk salah upload yang pertamanya Oke maaf ya guys nah disini kalian bisa ambil precious chestnya ini karena di Cidari Guyun quest dunia ini kalian membutuhkan tiga lapis potongan nah oke guys so kayak gitu aja video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye bye